Sui Haotian berteriak dengan wajah jelek, jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Oh, apakah kamu membuatku takut? Aku sangat takut. Pria itu berkata sambil mencibir, ayo, kamu punya nyali, datang dan coba pukul aku. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu dan membuatmu kehilangan celanamu. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, jadi orang sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Sui Haotian. Mendengar ini, Lidong menatap Sui Haotian dengan setengah tersenyum. Mu Yifan juga menatapnya. Oke, ambil inisiatif untuk bertarung, kan? Aku akan memenuhi persyaratanmu. Sui Haotian menganggup, dan kemudian dia melambai ke arah yang jauh. Di arah yang dia beri isyarat, sekelompok pria berpakaian hitam berdiri. Orang-orang itu berdiri di sana dengan tenang, seperti patung. Melihat Sui Haotian memberi isyarat, pria berbaju hitam segera bergegas. Sui Sao, pria berbaju hitam pertama berlari mendekat dan berkata dengan hormat. Pergi, dapatkan pria itu untukku. Sui Haotian menunjuk pria yang berhutang mulutnya dan berkata dengan dingin. Ya, Sao Sui, pria berbaju hitam harus bersikap hormat, dan dengan beberapa pengawal, dia berjalan ke arah pria itu. Melihat beberapa pria berpakaian hitam berjalan ke arahnya, pria dan istrinya tiba-tiba menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka bukan orang bodoh, dan secara sepintas terlihat bahwa pria berbaju hitam ini bukanlah orang baik. Pada saat ini, pria itu mengerti bahwa apa yang baru saja dia katakan telah menyinggung pihak lain. Orang yang bisa membuat pengawal hitam ini mengikuti pasti bukan orang kecil. Dia menyesalinya sekarang. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan berbicara banyak. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu meraih tangan istrinya dan berkata dengan gugup, jangan kemari, pergi dari sini, atau aku akan memanggil polisi. Mengatakan itu, dengan tangannya yang lain, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, ingin memanggil polisi. Terkunci. Namun, tepat saat dia mengeluarkan ponselnya, dia direnggut oleh pengawal berbaju hitam. Ambil. Pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dengan dingin. Desir. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa pengawal berpakaian hitam di belakangnya mengambil tindakan dan langsung menangkap pria itu. Ah, hentikan, hentikan, lepaskan suamiku. Istri pria itu terburu-buru dan terburu-buru untuk menarik, tetapi dia adalah wanita yang lemah, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Dia hanya bisa melihat suaminya dibawa ke suai hautian oleh beberapa pengawal berpakaian hitam. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu sangat ketakutan. Dia melirik Li Dong dan Lin Yurou, lalu ke Mu Yifan, dan akhirnya ke suai hautian. Bukankah kamu berbicara dengan arogan di sana barusan? Mata suai hautian sedikit dingin, dan dia menatap pria itu dengan merendahkan. Sekarang Anda sudah menjelaskan kepada saya, palsu seperti apa. Anda mengatakan bahwa air mata laut yang dikenakan Tuan Lin di lehernya palsukan. Pria itu menatap kalung di leher Lin Yurou, lalu menundukkan kepalanya dengan cepat. Hanya melihatnya dari kejauhan, dia mengira kalung itu palsu. Tapi melihatnya pada jarak yang begitu dekat sekarang, cahaya yang menyilaukan membuatnya langsung mengerti di dalam hatinya. Kalung ini jelas merupakan kalung safir asli, dan dia memikirkan nama suai hautian barusan. Tuan Lin, apa asal usul wanita ini? Suai hautian sepertinya melihat melalui pikirannya dan mencibir, apakah kamu tahu siapa Lin yang selalu ada? Dia adalah Lin Yurou, manajer umum grup Lin. Apakah menurut Anda, sebagai presiden Lin, perlukah memakai barang palsu? Apa? Mendengar ini, pria itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya dan melirik Lin Yurou lagi. Kemudian, dia ingat foto manajer umum grup Lin yang dia lihat di surat kabar keuangan. Pada hari kerja, Lin Yurou hampir tanpa riasan. Tapi hari ini karena pemotretan pernikahan, Lin Yurou sudah merias wajah, jadi pria itu tidak langsung mengenalinya. Mendengar kata-kata suai hautian, dia mengenali Lin Yurou. Tuan Lin, saya minta maaf, saya punya mata tetapi tidak tahu gunung tai, dan saya berhutang mulut. Saya mohon Anda peduli dengan orang kecil seperti saya. Pria itu dengan cepat meminta maaf dan menurunkan posturnya. Pada saat ini, istri pria itu datang. Dia juga mendengar kata-kata suai hautian, dan wajahnya juga penuh ketidakpercayaan. Wanita itu sangat cemburu karena Lin Yurou membeli 10 juta gaun pengantin, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu besar. Manajer umum grup Lin, keberadaan semacam ini adalah apa yang hanya bisa mereka lihat pada hari kerja. Hari ini di seluruh selatan, jika Anda ingin mengatakan apa itu perusahaan terbesar, itu tidak diragukan lagi adalah grup Lin. Karena grup Lin melakukan pertempuran bisnis dengan grup Li di utara, dan mereka bahkan menang pada akhirnya. Akibatnya, reputasi grup Lin semakin meningkat. Sebagai manajer umum grup Lin, Lin Yurou secara alami sering muncul di surat kabar keuangan. Dia telah menjadi idola bagi hampir semua wanita. Tuan Lin, saya minta maaf, saya minta maaf untuk suami saya, saya benar-benar minta maaf. Wanita itu buru-buru membungkuk pada Lin Yurou untuk meminta maaf, aku terlalu cemburu, akulah yang memaksanya untuk mengejekmu, maafkan aku. Dia sangat menyesal di dalam hatinya, dia seharusnya tidak berjanji pada suaminya sekarang, dan mengejeknya bersamanya. Sekarang, ditendang ke pelat besi. Wanita itu sangat membenci suaminya di dalam hatinya, jika dia tidak memaksa untuk menariknya, bagaimana ini bisa terjadi. Namun, tidak peduli seberapa besar dia membencinya, dia harus berdiri dan berbicara untuk suaminya saat ini. Itu laki-lakinya. Lin Yurou tidak berbicara, tetapi menatap Li Dong, karena dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik untuk pasangan ini. Dia telah mengejeknya dan Li Dong sebelumnya, pada saat itu, dia murah hati dan tidak peduli satu sama lain. Tanpa diduga, pria ini kembali untuk mengejeknya lagi, Lin Yurou merasa sangat tidak senang. Tuan Li, bagaimana mereka berdua menghadapinya? Sui Houtian memperhatikan tatapan Lin Yurou, dan dengan cepat dan hormat bertanya kepada Li Dong, selama kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan segera memberitahu ayahku sehingga mereka dapat mengetahui asal-usul mereka. Jika dia menjalankan bisnis, biarkan bisnisnya gulung tikar. Jika dia pekerja paruh waktu, maka dia tidak akan bisa bergaul di seluruh selatan. Dengan kekuatan keluarga Sui saat ini, ini bisa dilakukan dengan mudah. Mendengar kata-kata Sui Houtian, ekspresi pria itu berubah total. Dia menatap Li Dong dengan tidak percaya. Karena di matanya, bukankah pria ini sedikit bermuka putih, sampah setengah matang? Namun, kata-kata Sui Houtian membuatnya mengerti satu hal. Pria ini, asal-usul identitasnya, sama sekali bukan masalah sepele. Kalau tidak, bagaimana Sui Houtian bisa diperlakukan dengan hormat? Tidak, tidak, tolong, aku salah, benar-benar salah. Pria itu tiba-tiba berlutut langsung ke arah Li Dong, Tuan Li, itu mulutku yang murah, kamu punya banyak orang dewasa, jangan pedulikan aku. Pria ini bukan kelas pekerja yang hebat. Dia membuka perusahaan kecil di ibu kota provinsi. Pendapatan tahunan sekitar 1 atau 2 juta. Meskipun dia tidak kaya atau kaya, dia dianggap kelas menengah seluruh keluarganya, tua dan muda, mengandalkan perusahaan. Jika bangkrut, seluruh keluarganya harus minum angin barat laut. Dia tidak meragukan kata-kata Sui Houtian, karena pengawal hitam itu sudah cukup untuk membuktikan asal-usul Sui Houtian yang luar biasa. Selain itu, wanita yang dia ejek adalah manajer umum grup Lin. Hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya bisa bangkrut dalam hitungan menit. Demi perusahaan, untuk memenangkan pengampunan dari pihak lain, dia memilih untuk berlutut tanpa ragu-ragu dan menyerahkan martabatnya. Dibandingkan dengan bertahan hidup, apa itu martabat belaka? Li Dong menatap pria itu dengan tenang dan berkata dengan ringan, tampar dirimu 20 tamparan, lalu keluar. Hari ini adalah hari di mana dia mengambil foto pernikahan dengan Lin Yurou, Li Dong tidak ingin merusak suasana hatinya karena orang seperti itu. Lin Yurou juga sangat puas dengan penanganan Li Dong. Biarkan saja dia mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Pria itu merespons dengan cepat dan kemudian mulai menamparkan dirinya sendiri. Tamparan demi tamparan, setiap tamparan sangat keras dan segera, setelah hanya beberapa tamparan, wajahnya membengkak seperti kepala babi. Tapi pria itu tidak berani berhenti dan masih menamparkan dirinya sendiri. Istrinya tampak sangat tertekan di samping, tetapi tidak berani berbicara. Segera, pria itu menyelesaikan tamparannya dan menatap Li Dong dengan hati-hati, aku, aku sudah selesai. Suaranya menjadi serak dan matanya penuh ketakutan. Pria itu tidak pernah berpikir bahwa wajah putih kecil yang paling dia pandang rendah adalah orang yang paling menakutkan. Pergi, Li Dong melambaikan tangannya, seperti mengusir lalat. Terima kasih, terima kasih, pria itu menganggup dan menggungkuk, dan buru-buru menyeret istrinya dan lari karena malu. Melihat pasangan itu pergi, Sui Haotian berkata dengan marah, Tuan Li, apakah Anda membiarkan mereka pergi begitu saja? Akulah yang telah mencabut giginya. Kasihan dan beri ampunan lebih baik daripada menghukumnya. Li Dong berkata ringan, oke, kalian bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu juga, aku harus terus bekerja di sini. Dia segera mengeluarkan perintah pengusiran. Jika orang-orang ini terus berada di sini, kapan foto pernikahan dia dan Lin Yurou akan selesai? Oke, Tuan Li, kalau begitu kita tidak akan berlama-lama lagi. Sui Haotian berkata dengan cepat, ketika Tuan Li dan Tuan Lin bebas, saya akan membiarkan orang tua kita datang berkunjung. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik Mu Yifan dan yang lainnya pergi. Sui Haotian adalah pria yang cerdas, dia sangat pandai menilai situasi. Untuk Li Dong, dia hanya perlu menjaga sikap hormat, dan dia tidak perlu terlalu perhatian. Karena dia bisa melihat bahwa baik Li Dong maupun Lin Yurou tidak menyukai sikap penuh perhatian seperti itu. Jumlah yang tepat, setelah Sui Haotian dan yang lainnya pergi, Li Dong dan Lin Yurou terus mengambil foto pernikahan. Setelah kejadian ini, kakak dan adik Chen Hao dan Chen Ying sangat terkejut. Dugaan saya tentang identitas Li Dong menjadi lebih pasti. Identitas Tuan Li ini jelas di luar imajinasi mereka. Kalau tidak, bagaimana bisa dua Tuan muda kaya dengan pengawal memperlakukannya dengan hormat? Waktu berlalu dengan cepat, malam, Li Dong dan Lin Yurou kembali ke hotel setelah seharian syuting. Lin Yurou tampak sedikit lelah, dia kembali ke hotel untuk makan dengan tergesa-gesa, mandi, dan berbaring di tempat tidur tidak mau bergerak. Istri, apakah kamu lelah? Biarkan aku memijat dan bersantai untukmu. Biar tidurmu nyengnya. Melihat penampilan lelah Lin Yurou, Li Dong berkata dengan sedikit tertekan Lin Yurou mendengus malas. Kemudian, Li Dong mulai memijatnya. Karena dia hamil, Lin Yurou tidak bisa berbaring terlentang di tempat tidur, dia hanya bisa berbaring miring. Akibatnya, tidak nyaman bagi Li Dong untuk memijat. Namun, kesabaran Li Dong sangat bagus, dia menggunakan teknik lain, dikombinasikan dengan mesin ki yang lembut, untuk memijat Lin Yurou untuk mengurangi kelelahan. Pijatan seperti itu segera membuat Lin Yurou mengantuk, sangat nyaman. Suamiku, ada sesuatu yang aku lupa memberitahumu. Lin Yurou menahan piyamanya dan berkata dengan lembut, ada apa? Tanya Li Dong. Orang tua saya berdiskusi dengan saya sebelumnya. Apa boleh kami dapat mengundang ayahmu untuk datang ke pernikahan kami? Lin Yurou membuka matanya dan bertanya dengan sedikit gugup. Dia tahu bahwa Li Dong tidak berharap bertemu Li Hongtu selama bertahun-tahun. Tapi Lin Yurou juga memahami kebenaran masalah ini. Ketika ibu dan anak Li Dong dianyaya oleh ibu Li Zhong, Li Hongtu tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejadian ini. Karena saat itu Li Hongtu tidak ada di rumah. Setelah dia kembali, ibu Li Dong telah dipaksa mati, dan Li Dong juga menghilang. Li Hongtu telah menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan diri sendiri, dan dia telah mencari Li Dong. Lin Yurou dapat melihat bahwa Li Hongtu sangat mencintai Li Dong. Dia sangat ingin menebus Li Dong, berharap untuk mendapatkan pengampunan Li Dong, dan untuk membangun kembali hubungan ayah anak. Kali ini, pernikahannya dengan Li Dong adalah peristiwa terpenting dalam hidupnya. Oleh karena itu, Lin Yurou sangat berharap agar ayah Li Dong juga dapat menghadiri pernikahan dan menerima restunya. Mendengar kata-kata Lin Yurou, Li Dong terdiam beberapa saat. Oke, kalau begitu undang dia. Kata Li Dong, suaranya tenang, dan tidak ada suka atau duka. Tapi Lin Yurou sangat senang. Bagus, ayahmu akan sangat senang mengetahui bahwa kamu setuju untuk mengizinkannya datang ke pernikahan kita. Apa maksudmu? Apakah kamu sering menghubunginya? Li Dong melirik Lin Yurou dan bertanya ringan. Tidak terlalu sering, hanya sesekali. Lin Yurou menjulurkan lidahnya dan berkata main-main. Oke, jangan bicarakan ini, cepat tidur. Jika kamu terlalu lelah, itu tidak baik untuk tubuhmu dan bayimu. Li Dong berkata dengan lembut. Baik, Lin Yurou mengangguk sambil tersenyum, dan segera tertidur. Li Dong membantunya menutupi selimut dan tidak tidur. Dia memandang Lin Yurou yang sedang tidur, sudut mulutnya sedikit terangkat. Wanita ini adalah orang yang paling penting dalam hidupnya, dan orang yang akan dia lindungi sepanjang hidupnya. Anak di dalam rahimnya adalah kelanjutan dari garis keturunannya sendiri. Tidak hanya Lin Yurou, tetapi juga Liu Jing dan Lin Guodong, dan Li Hongtu, yang dia sendiri tidak mau mengakui bahwa dia adalah ayahnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat penting di hati Li Dong. Dia menghabiskan hampir seluruh 10 tahun di medan perang, tetapi itu juga untuk melindungi ratusan juta rekan senegaranya dan orang-orang terpenting di sekitarnya. Pada saat ini, Li Dong merasa bahwa dia telah memasuki keadaan yang misterius. Dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran dengan King dan pertempuran dengan Scar dan yang lainnya yang membentuk tim. Kesempatan untuk menerobos ada di sini, Li Dong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berjalan ke sofa dan duduk bersilah, memasuki keadaan meditasi. Perlahan-lahan, napas Li Dong menjadi lebih panjang. Pada awalnya, pernafasannya per menit tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, napasnya menjadi lebih lambat dan lebih lama dan lebih lama. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa terdengar bernafas. Tidak bergerak, tidak bernafas, seperti orang mati. Waktu berjalan lambat, sebentar lagi fajar. Ketika sinar matahari pertama di pagi hari menerpa ruangan, Lin Yurou terbangun. Lin Yurou membuka matanya dan melihat ke samping tanpa sadar. Namun, tidak ada sosok yang akrab terlihat. Karena selama ini, selama dia bangun dan melihat ke samping, dia akan melihat Li Dong tidur di sampingnya. Tapi hari ini, saya tidak melihat Li Dong. Lin Yurou berguling dan duduk, dan dia melihat sekeliling. Saya melihat Li Dong Zheng duduk bersilah di sofa, seperti master seni bela diri di serial TV, bermeditasi dan berlatih. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Li Dong tidak menjawabnya, duduk di sana tanpa bergerak. Lin Yurou tertegun sejenak, lalu mengangkat suaranya, Suami, Li Dong tetap tidak bergerak. Kali ini, Lin Yurou sedikit panik. Dia dengan cepat turun dari tempat tidur, berjalan cepat ke sisi Li Dong, mengguncang bahunya, dan berteriak pada saat yang sama, Suami, apa yang kamu lakukan? Suami, meski begitu, Li Dong mengabaikannya dan tidak berbicara. Lin Yurou benar-benar panik. Dia gemetar dan mengulurkan jari-jarinya untuk memeriksa napas Li Dong. Setelah beberapa detik, wajah Lin Yurou menjadi pucat. Dia tidak merasakan napas Li Dong. Kemudian, dia berbaring di dada Li Dong dan mendengarkan selama beberapa detik, tetapi juga tidak mendengar suara detak jantungnya. Tidak, tidak, suami, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, suami. Lin Yurou benar-benar panik, dan dia menangis. Air mata mengalir. Tidak bernafas, tidak ada detak jantung, bukankah ini mati? Lin Yurou tidak percaya adegan ini. Dia tidak percaya bahwa ketika dia bangun, pria terpenting dalam hidupnya meninggal. Uh, Lin Yurou sangat sedih dan cemas. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon 120. Tapi saat ini, kelopak mata Li Dong bergerak. Dia dalam keadaan misterius barusan, tapi samar-samar dia mendengar Lin Yurou menangis. Lin Yurou adalah wanita terpenting dalam hidupnya. mendengar tangisan Lin Yurou, dia langsung terbangun dari keadaan itu. Jadi, dia kembali bernapas, dan detak jantungnya mulai berdetak kencang. Kemudian, Li Dong membuka matanya dan melihat Lin Yurou menangis sedih, memegang telepon, siap untuk menelpon. Istri, ada apa denganmu? Wajah Li Dong tenggelam dan bertanya dengan cepat. Dia tidak tahu betapa menakutkannya dia sekarang, dia memikirkan apa yang terjadi pada Lin Yurou. Mendengar suara Li Dong, Lin Yurou berhenti menelpon. Dia mendongak kosong dan melihat ekspresi cemas Li Dong di wajahnya, suami. Ketakutan di hati Lin Yurou tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu sangat menakutkan. Dia membuang teleponnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Li Dong dan menangis dengan sedih. Kau membuatku takut setengah mati barusan, tahu. Kupikir kau sudah mati. Ini, aku baik-baik saja. Bagaimana aku bisa mati? Li Dong terdiam. Dia menepuk punggung Lin Yurou dengan ringan, menghiburnya, barusan kamu tidak memiliki detak jantung atau nafas. Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kamu tidak bergerak. Lin Yurou mengeluh, apa yang baru saja kamu lakukan? Saya baru saja latihan keadaan misterius. Li Dong tersenyum pahit dan berkata, diperkirakan aku telah memasuki keadaan misterius. Maaf, istriku, karena membuatmu takut. Bagaimana kamu bisa berlatih seperti ini? Lin Yurou berkata dengan marah, mungkinkah kamu berlatih gong pernafasan penyu? Li Dong benar-benar membuatnya takut sekarang. Dia tidak bisa membayangkannya. Apa yang akan dia lakukan jika Li Dong benar-benar pergi? Tidak, tepatnya, kekuatanku telah meningkat. Li Dong berkata sambil tersenyum, saya telah berhasil memasuki dunia baru, di atas yang luar biasa. Seberapa kuat? Lin Yurou memutar matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu ingat raja pemimpin Skynet itu? Li Dong berkata sambil tersenyum, jika aku bertemu dengannya lagi, aku seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Sangat mengagumkan, Lin Yurou tercengang. Faktanya, dia tidak tahu apa-apa tentang yang transcendent ke atas. Tidak ada pemahaman umum tentang kekuatan King. Dia hanya tahu bahwa pemimpin Skynet yang menculiknya di awal adalah salah satu yang terkuat di dunia. Tapi Li Dong bahkan lebih kuat. Saat itu, juga Li Dong yang melukai raja dengan parah, dan diseret oleh gadis laba-laba untuk melompat dari tebing dan melarikan diri. Sekarang, Li Dong mengatakan bahwa kekuatannya menjadi lebih kuat, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin Skynet itu, Lin Yurou dengan tulus bahagia. Karena itu, jika raja berani mencari kesalahan lain kali, Li Dong dapat dengan mudah membunuhnya. Istri, aku benar-benar minta maaf, aku baru saja membuatmu takut. Li Dong berkata dengan nada meminta maaf. Kamu akan baik-baik saja. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, ayo percepat syuting dua hari ini, aku ingin pulang. Tanggal pernikahan kita akan segera tiba. Aku ingin pergi untuk menyembah ibumu bersamamu. Omong-omong, sejak dia hamil sampai sekarang, dia belum pergi beribadah dengan Li Dong. Lin Yurou ingin memberitahu ibu Li Dong berita pernikahannya dengan Li Dong dan kehamilannya, sehingga dia bisa memberkati keluarga mereka yang terdiri dari tiga orang di langit. Oke, aku juga ingin mengatakan sesuatu pada ibuku. Li Dong mengangguk. Bahkan, dia juga akan kembali untuk memberi penghormatan kepada ibunya setelah mengambil foto pernikahan. Sejak dia kembali hingga sekarang, hampir semua orang yang ikut membunuh ibunya telah meninggal. Meskipun pelakunya, Duguk Suan, tidak mati, tapi dia dihukum lebih berat. Putra Duguk Suan, Li Dong, melompat dari gedung dan meninggal, dan dia juga ditangkap. Tidak ada kecelakaan, dia akan menghabiskan hidupnya di penjara. Dalam arti, balas dendam ibunya bisa dianggap sudah terbalaskan. Li Dong ingin menceritakan semua ini padanya. Dalam dua hari berikutnya, Li Dong dan Lin Yurou mempercepat proses pengambilan foto pernikahan, dan akhirnya menyelesaikan semua foto pernikahan. Selama periode ini, Sui Hai, kepala keluarga Sui, dan Mu Bai, kepala keluarga Mu, datang mengunjungi Li Dong bersama-sama, tetapi mereka berdua diacukan dan diusir oleh Li Dong. Dia tahu bahwa orang-orang ini berusaha menyenangkannya, jadi dia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan mereka. Setelah mengambil foto pernikahan, Li Dong dan yang lainnya langsung kembali ke Laut Cina Timur. Kakak dan adik Chen Hao dan Chen Ying kembali ke studio fotografi mereka untuk menangani foto pernikahan Li Dong dan Lin Yurou. Mereka harus menyiapkan foto pernikahan mereka sesegera mungkin. Lagi pula, pernikahan Li Dong dan Lin Yurou akan segera datang. Setelah Li Dong dan Lin Yurou pulang, mereka memberi hormat, dan kemudian berkata kepada Liu Jing, dan Li Dong pergi bersama Lin Yurou. Lebih dari 40 menit kemudian, Li Dong dan Lin Yurou datang ke pemakaman. Keduanya berpegangan tangan dan mengatupkan jari mereka, berjalan di jalan menuju kuburan, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah batu nisan. Batu nisan ini, tertutup lumut, tidak bernama. Li Dong meletakkan seikat bunga yang dibawanya di depan batu nisan. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membersihkan beberapa rumput liar di sekitar batu nisan. Setelah membersihkan, Li Dong menyalakan lilin dan dupa, dan mulai membakar uang kertas di sampingnya. Setelah melakukan ini, Li Dong kembali ke batu nisan, menatap Lin Yurou dan berlutut. Bu, aku membawa Yurou untuk menemuimu. Suara Li Dong sedikit rendah, dan matanya sedikit merah. Tolong maafkan anakmu karena tidak melihatmu sangat lama. Karena saya tidak berani datang, setiap kali saya datang ke sini, saya akan mengingat adegan yang terjadi 15 tahun yang lalu, adegan di mana Anda dipaksa mati di depan saya oleh orang-orang itu. Aku akhirnya di sini lagi hari ini, Bu, tahukah kamu? Musuh-musuh yang membunuhmu saat ini hampir semuanya mati. Dan wanita yang membunuhmu, dia mendapat hukuman yang pantas dia dapatkan. Putranya meninggal, dia sendiri masuk penjara, dan dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ngomong-ngomong, putranya tidak dibunuh olehku, dia melanggar hukum dan melompat dari gedung. Bu, kamu telah lembut dan santai dalam hidupmu. Sejak kamu mengikuti ayahku, kamu tidak memiliki kehidupan yang baik selama beberapa hari. Li Dong berlutut di tanah, air mata mengaburkan matanya, dan berkata dengan suara tercekat, dalam keluarga Li, kamu selalu ditekan oleh wanita duguksuan, diejek dan diejek dengan berbagai cara, tetapi kamu menanggungnya untukku. Hidupmu terlalu keras. Jika ada kehidupan setelah kematian, izinkan aku menghormatimu, Lin Yurou berdiri di sampingnya, matanya juga memerah. Dia menatap Li Dong, dan hatinya hampir terluka. Pria ini selalu tersenyum di hari kerja, tapi siapa yang tahu rasa sakit di hatinya. Setelah sekitar 10 menit, Li Dong menyelesaikan kata-katanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasa jauh lebih baik. Bu, jangan khawatir, aku akan bersama Li Dong di hari-hari mendatang. Lin Yurou memandangi batu nisan itu dan berkata, dia tidak akan pernah hidup di hari-hari yang penuh gejolak seperti dulu. Selama sisa hidupku, aku akan menggunakan semua yang aku miliki untuk mencintainya, dan menghabiskan hidup ini bersamanya. Kamu akan memberkati kami di langit. Oke, ayo kembali, di sini berangin, hati-hati kalau masuk angin. Setelah setengah jam, Li Dong berkata kepada Lin Yurou. Baik, Lin Yurou mengangguk. Dia hamil sekarang dan memiliki resistensi yang tidak biasa, jika dia masuk angin, itu akan sedikit merepotkan. Pasangan itu mengemasi suasana hati mereka dan pergi dari sini. Begitu sampai di rumah, Li Dong memarkir mobil dan mendengar suara ledakan datang dari villa. Mendengarkan suara itu, Liu Jing sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Karena suara lelaki tua itu terdengar penuh perubahan, tetapi penuh amarah. Ketika Li Dong mendengar suara ini, dia terkejut. Suamiku, apakah kamu mengenal orang-orang di dalam? Lin Yurou melihat perubahan di wajah Li Dong dan bertanya dengan cepat. Itu tuanku, dia kembali. Li Dong berkata sambil tersenyum. Tuan Li Dong secara alami adalah dewa perang tua yang menjaga perbatasan. Dia telah menjadi tentara sepanjang hidupnya dan telah menjaga perbatasan sepanjang hidupnya, kecuali ketika dia kembali dan membawa Li Dong pergi, dia tidak pernah kembali. Sekarang, untuk menghadiri pernikahan Li Dong, dia akhirnya kembali. Dewa perang lama telah kembali. Tuanmu, Lin Yurou juga sedikit terkejut. Dia mendengar Li Dong berbicara tentang dewa perang yang lama. Mengetahui bahwa Li Dong dapat mencapai prestasi hari ini dalam hidup ini adalah pujian dari orang tua itu. Jika orang tua itu tidak membawa Li Dong pergi saat itu, Li Dong tidak hanya tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini, dia pasti sudah mati. Orang tua itu adalah Tuan Li Dong dan dermawannya. Bagi Lin Yurou, lelaki tua itu juga dermawannya. Ketika pasangan itu masuk ke rumah, mereka melihat Liu Jing berbicara dengan seorang lelaki tua yang sangat energi. Orang tua itu tidak mengenakan seragam militer, tetapi setelan tunik Cina. Namun dapat dilihat dari perkataan dan perbuatannya bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa. Terutama di alis dan matanya, ada aura kemarahan dan kepura-puran yang samar. Li Dong berjalan cepat, datang ke depan lelaki tua itu, dan tanpa sadar berdiri memperhatikan dan memberi hormat, guru. Baik, orang tua itu memandang Li Dong dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, tubuhmu menjadi lebih kuat dan lebih putih. Tampaknya selama periode waktu ini, kamu telah menjalani kehidupan yang baik. Mengatakan itu, dia menatap Lin Yu Rouu dengan kepuasan di matanya, apakah kamu gadis yang bernama Yu Rouu? Ya, Lin Yu Rouu mengangguk cepat, dia ingin memanggil guru bersama dengan Li Dong, tetapi dia merasa itu tidak pantas. Untuk sementara, dia tidak tahu harus memanggil apa orang tua ini. Haha, sama seperti Li Dong, panggil aku tuan. Dewa perang tua itu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia cukup tua untuk menjadi kakek Lin Yu Rouu. Tapi karena Li Dong adalah muridnya, dia secara alami menganggap Lin Yu Rouu sebagai muridnya. Kalau tidak, bukankah senioritas akan kacau? Ya, tuan, Lin Yu Rouu mengangguk patuh. Haha, Li Dong memiliki mata yang sangat bagus. Nak, kamu sangat baik, sangat bagus. Dewa perang yang lama berkata sambil tersenyum, terlihat bahwa dia sangat puas dengan Lin Yu Rouu. Terima kasih, tuan. Lin Yu Rouu berkata sambil tersenyum. Tuan, mengapa Anda datang ke sini sendiri, dan Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya ketika Anda datang, jadi saya bisa menjemput Anda? Li Dong berkata tanpa daya. Mengatakan itu, Li Dong memelototi seorang pria muda yang berdiri di belakang Dewa Perang yang lama. Pemuda ini secara alami adalah penjaga Dewa Perang yang lama. Terakhir kali lelaki tua itu dibunuh di malam hujan, penjaga inilah yang berkelahi dengan penguasa besar Skynet. Penjaga itu tampak sedih. Tentu saja dia ingin memberi tahu Li Dong sebelumnya, tetapi tidak mungkin, Boss Lama tidak mengizinkannya. Kenapa? Kamu ingin kamu mengambilnya? God of War yang lama mendengus, bukannya aku tidak bisa berjalan lagi. Oke, lakukan pekerjaanmu, aku akan berbicara dengan Yu Rouu dan para gadis. Kemudian, Li Dong dengan kejam diusir. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari pernikahan Li Dong dan Lin Yu Rouu akhirnya tiba. Kintian telah berdiskusi dengan Liu Jing dan yang lainnya sebelumnya bahwa pernikahan antara dia dan Lin Yu Rouu tidak akan menjadi masalah besar. Ajak saja beberapa kerabat dan teman, seperti keluarga kakek Lin Yu Rouu. Contoh lain adalah beberapa eksekutif grup Lin. Ada juga ayah Li Dong, Li Hong Tu, dan beberapa saudara laki-lakinya, seperti Zhao San He, Chen Xiao Dao, Scar dan lainnya. Selain itu, saya tidak mengundang orang lain, dan saya tidak selalu siap untuk membuat keributan. Namun, Li Dong meremehkan statusnya saat ini. Tuan Li sudah menikah. Kalau begitu kita harus pergi. Apa? Tidak diundang. Jika tidak diundang, kita bisa mengirim hadiah, ikut bersenang-senang, dan akrab dengan Tuan Li. Pergi bersama? Pergi bersama, berapapun jaraknya meski beberapa ribu mil kita harus ke sana, tidak hanya banyak keluarga dan perusahaan grup di selatan, tetapi juga banyak kekuatan kaya dan keluarga di seluruh negeri. Bahkan negara pun terguncang, seperti rumah orang tua. Penatua Agung mendapat berita itu dan berkata sambil tersenyum, Dewa Perang telah lahir dan mati untuk negara, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi negara. Tanpa kontribusinya dan God of War yang lama, tidak akan ada kehidupan yang stabil hari ini. Sekarang dia akan menikah, wajar untuk mengatakan bahwa kamu bisa datang dengan pesan ucapan selamat dariku. Ya, penatua hebat, sekretaris tetua pertama harus hormat, dan kemudian mengambil pesan ucapan selamat yang ditulis oleh tetua sendiri dan langsung pergi ke Laut Cina Timur. Saat hari pernikahan tiba, mulai dari pintu masuk vila keluarga Lin, kendaraan berbaris sepanjang jalan, seperti antrean panjang. Dari vila ke perkotaan, ada lebih dari 10 km, yang semuanya lalu lintas. Tidak ada mobil yang merupakan mobil biasa. Pada dasarnya, itu semua mobil mewah. Apa Lamborghini, Maserati, Rolls Royce, Maybach dan banyak lagi. Mobil kurang dari 300 ribu yuan pada dasarnya tidak dapat diatur, dan beberapa bahkan memiliki tanda-tanda utusan asing yang tergantung pada mereka. Warga Dong Hai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berkata dengan kaget, Ya Tuhan, siapa yang akan menikah? Kemegahan ini terlalu besar, bukan. Siapa bilang bukan, mobil mewah berkumpul lebih dari 10 km. Bahkan di Kyoto, aku khawatir tidak ada kemegahan seperti itu, kan? Pada pandangan pertama, kamu adalah orang asing. Melihat kearahnya, pasti Presiden Lin dari grup Lin yang dinikahi Tuan Li Dong. Grup Lin adalah merek terbesar kami di Laut China Timur, dan sekarang telah berkembang menjadi perusahaan grup terbesar di China. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang didukungnya. Tuan Li Dong adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Dia memimpin tim ke Korea Selatan terakhir kali, mengalahkan Dewa Medis Korea, dan membawa kita kembali kehormatan. Mereka menikah, itu sebabnya begitu banyak orang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Luar biasa, luar biasa. Semua orang tercengang pada saat ini. Di luar komunitas vila keluarga Lin, sudah ada banyak orang yang berbicara. Banyak orang kaya dari seluruh negeri, serta petinggi dunia bawah tanah, berkumpul di luar komunitas. Padahal tempat parkirnya luas, namun, itu tidak mampu menampung begitu banyak orang. Maaf, ini adalah pernikahan pribadi kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua saya, yang tidak terbuka untuk umum. Scar dan lainnya memimpin orang untuk menjaga ketertiban dan membujuk dengan lembut. Orang-orang ini terlihat tersenyum, tetapi aura mereka seperti laut, dan mereka setidaknya kelas satu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kami di sini hanya untuk mengirim ucapan selamat, untuk menyatakan kepada Tuan Li dan Tuan Lin bahwa saya menunggu, tidak perlu masuk, tidak perlu masuk. Semua orang tidak marah, dan tertawa lagi dan lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya masuk bersama dua orang muda. Scar, mereka tidak menghentikan mereka. Melihat pemandangan ini, orang-orang kaya dari tempat lain itu sedikit tidak puas, dan berbisik, kenapa kita tidak bisa masuk, tapi mereka bisa. Apakah kamu mengenal mereka? Orang tua itu, dia adalah Tuan Tang Liren, biduk gunung tai di dunia pengobatan Tiongkok, pria parubaya itu adalah presiden asosiasi pengobatan Tiongkok, dan keduanya adalah keturunan mereka. Orang di sebelahnya mencibir, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Li. Jika Anda memiliki reputasi mereka, Anda mungkin bisa masuk. Mendengar ini, orang-orang kaya itu langsung tutup mulut. Tuan Tang Liren ada di sini, dan Presiden Ma dari asosiasi pengobatan Tiongkok ada di sini. Mengikuti reputasi saudara, Tang Liren dan Presiden Ma datang ke vila keluarga Lin. Pada saat ini, halaman vila keluarga Lin sudah setengah penuh. Pada dasarnya, mereka berasal dari rumah kakek Lin Yurowu, serta Li Hongtu, yang telah tiba lebih awal, dan beberapa teman Li Dong. Misalnya, orang-orang dari keluarga Sangguan ada di antara mereka, serta orang-orang dari keluarga Suei dan keluarga Mu dari ibu kota provinsi. Meskipun Li Dong tidak mengundang mereka, mereka datang lebih awal kemarin, dan Li Dong tidak punya pilihan selain mengatur tempat duduk mereka. Ketika keluarga Suei dan keluarga Mu memilihnya, Li Dong secara alami tidak akan menolak berkah mereka karena dia adalah satu-satunya. Mendengar ketenaran itu, Li Hongtu, ayah Li Dong, dan ayah Lin Yurowu, Lin Guodong, keluar untuk menyambut mereka bersama. Mereka berdua, satu adalah ketua grup Lin, dan yang lainnya adalah kepala keluarga Li. Tapi hari ini, mereka hanya ayah dari dua pemuda. Tuan Tang, Presiden Ma, lama tidak bertemu. Li Hongtu memandang Tang Li Ren dan Presiden Ma dan berkata sambil tersenyum. Ketika Tang Li Ren dan Presiden Ma melihat Li Hongtu, mereka tertegun sejenak, tetapi mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih.